Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Pernomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum film animasinya PTTH Season 5 Episode 7 ya guys Dan gak usah berlama-lama, langsung saja Gas cuy Dengan kemampuan pengendalian api yang luar biasa Xio Yan mengalahkan seorang alkemis lumu dan membuatnya semakin tenar Xio Yan bersumpah akan selalu di sisi Sun'er Tidak peduli seberapa kuat kekuatan di belakangnya Tapi pertempuran masih jauh dari selesai Terlebih lagi ada lawan yang lebih kuat yang telah lama mengincar Xio Yan Terlihat aura darah yang menyengat dari tubuh Wu Hao karena ia baru saja pulang dari Black Corner Ia pun tampak memandang Sun'er Guru Ruolin disitu memberitahu Xio Yan kalau Wu Hao juga salah satu orang yang mengejar-ngejar Sun'er Tapi pada akhirnya gagal karena kehadiran Xio Yan Seketika Xio Yan langsung memegang tangan Sun'er Dan bertekad akan membuktikan kepada Sun'er kalau pilihannya tak salah Melihat Xio Yan begitu dekat dengan Sun'er Wu Hao kesal dan fokusnya beralih ke pertandingan Dan pertandingan pun dimulai Tampak lawan Wu Hao ketakutan melawan Wu Hao Akan tetapi ia mencoba untuk memberanikan diri dan tak menyerah Seketika Wu Hao langsung muncul di belakang Yan Chen Dan langsung beradu pedang Dan tampaknya kekuatan Wu Hao jauh lebih besar dari Yan Chen Sehingga membuat Yan Chen terpental Dengan cepat Wu Hao langsung menyerang dengan pedang Asura-nya Dan setelah menjadi pemenang Terlihat Wu Hao langsung menantang Xio Yan Dan Xio Yan pun tampaknya juga akan memasang badan di tribun penonton Melihat hal itu Baishan juga senang Ia malah berharap mereka berdua berantem Sehingga ia bisa menghemat tenaganya Dan tetuapun akhirnya menyuruh mereka semua untuk tenang Dan diteruskan besok saja saat kompetisi Pasti mereka akan berkesempatan bertarung di arena kok Sun Er pun juga mengkode Xio Yan agar tenang Seketika api di tangan Xio Yan hilang Dan disitu Wu Hao memperingatkan Xio Yan Agar besok jangan sampai mengecewakannya Karena ia tak ingin orang yang sudah lama ditunggu Sun Er adalah becundang Setelah pertandingan hari ini selesai Xio Yan dan Sun Er tampak pulang jalan bareng guys Sun Er ingin Xio Yan melihat kekuatannya saat pertandingan besok Dan ketika mereka berjalan Xio Yan berpapasan dengan Xio Mei Jadi Xio Mei ini dulu pernah naksir Xio Yan Tapi mundur ketika tahu Xio Yan kekuatannya terus menurun guys Sehingga Xio Mei malu-malu ketika berpapasan dengan Xio Yan Dan tampaknya Xio Yan sudah tak peduli Dan menganggap Xio Mei hanyalah masa lalu Sin beralih Xio Yan yang sedang melakukan kultifasi di kamarnya Ia memprediksi mungkin butuh waktu 10 hari Untuk mencapai Dou Grandmaster tingkat 6 Xio Yan pun melihat giok hijau di tangannya Dan bertika tak akan segera menemukan ayahnya Dan mengajar siapapun yang menculiknya Dan tanpa sadar Xio Yan pun meremas giok tersebut Sambil mengeluarkan api Dan beruntung giok tersebut ternyata tidak rusak guys Dan tiba-tiba guru Ya Allah pun muncul Sehingga hal itu membuat Xio Yan bertanya-tanya Dan ternyata Master Ya Allah tak merasakan Nafas Valen Head Flame di Akademi Jianan ini Akan tetapi dalam radius 1000 mil dari Akademi Masih ada nafas samar dari Valen Head Flame Dan Master Ya Allah selalu merasa Kalau halaman dalam memiliki hubungan dengan Valen Head Flame Sehingga ia menyarankan Xio Yan agar bisa memasuki halaman dalam Agar bisa merasakan Valen Head Flame lebih jelas Dan esok pun tiba Dimana ini adalah babak penyesian terakhir Dari 20 besar menjadi 5 besar Itulah yang membuat hari ini Orang-orang yang menonton jauh lebih banyak Daripada sebelumnya Dan Baizan pun tiba Tampak para ciwi-ciwi bersorak-sorai kepadanya Dan banyak yang mendukung kalau ia akan menjadi juara di tahun ini Baizan pun langsung menolak kepada Xio Yan Ia bertekad hari ini akan menjatuhkan martabat Xio Yan di depan umum Disitu Suner menjelaskan Kalau Baizan memiliki prestasi yang tinggi Dan sangat berbakat dalam kultivasi Sehingga ia mengingatkan Xio Yan Untuk lebih berhati-hati Dan datanglah Hu Jia Disitu ia mensupport Suner agar masuk 5 besar Sekaligus dengan ketus Menyarankan Suner agar menjauh dengan Xio Yan Xio Yan pun kaget Emang dia salah apa dengan Hu Jia gitu loh guys Suner pun hanya ketawa dan menjelaskan Kalau Hu Jia merupakan cucu dari wakil dekan halaman luar Yang disebut penyihir kecil Bakatnya mirip dengan Xio Yan Dan tak tergoda dengan rayuan Dan kompetisi ini akan segera dimulai Terlihat tetua di galeri berdiri Dan ia mengatakan kepada semuanya Kalau aturan kompetisi 20 besar kali ini Beda dari tahun-tahun sebelumnya Sehingga membuat semuanya pun bertanya-tanya Dan anehnya tetua langsung menyuruh 20 peserta yang lolos Untuk masuk semuanya ke dalam arena Tanpa basa basi Wu Hao langsung masuk ke arena duluan Disusul dengan yang lain Dan saat Baizan memasuk ke arena Ternyata fans Baizan sangat banyak guys Apalagi ciwi-ciwi Semuanya mengeluh-geluhkan Baizan Bu Cia pun juga tak kalah banyak fansnya Ia datang dengan melompat ke Budak Baizan dulu Dan tokoh utama kita bersama kekasihnya pun masuk berduaan Setelah semuanya berkumpul Tetua pun mengatakan kepada semuanya Untuk tahun ini kompetisi ini tidak menggunakan sistem bergiliran Akan tetapi pertandingan besar-besaran yang berdarah dan penuh gairah Siapapun yang bisa bertahan lebih lama dalam pertandingan Maka semakin tinggi peringkatnya Dan begitu pula sebaliknya Mendengar hal itu semuanya kaget guys Karena perubahan ini terlalu mendadak Dan tak ada persiapan sama sekali untuk para peserta Ada pun apakah bertarung sendirian atau bersama Semuanya tak masalah Sehingga Xiaoyan pun langsung mengajak kerja sama kekasihnya Akan tetapi aturan tersebut tampaknya Tidak menguntungkan buat mereka berdua Misalnya Baizan, Bu Cia, dan Wu Hao yang terkenal di akademi Mereka lebih mudah mencari sekutu Ada pun Sun Er yang juga terkenal Tak seperti sebelumnya Karena sekarang semua sudah tahu kalau ia hanya milik Xiaoyan Mendengar hal itu Xiaoyan cukup percaya diri Ia merasa sudah cukup untuk menjaga Sun Er seorang diri Sun Er disitu mengatakan kepada Xiaoyan Tidak peduli kesulitan yang dihadapi Kita akan menghadapi bersama Dan babak kompetisi babak penyisian terakhir pun dimulai Terlihat Xiaoyan dan Sun Er adu punggung Untuk siaga kepada lawan-lawan yang menyerangnya Dan yang lain tampak berperang satu sama lain dengan sengit Diperlihatkan Wu Hao yang juga mengatur strategi Dengan tiga pengikutnya Dan ada tiga orang yang juga siap melindungi Hu Jia Terlihat juga Baizan telah mengalahkan satu orang dengan mudah Para tetua disitu juga tampaknya benar-benar puas Melihat keseruan pertandingan hari ini Walaupun ini tak sepenuhnya adil Tapi dapat menumbuhkan kewaspadaan dan kemampuan bekerja sama Dan tampaknya baru sebentar saja Sudah banyak beberapa yang tersingkir Puas Joli Xiaoyan dan Sun Er juga terlihat kompak Mengajar orang-orang yang menyerang mereka berdua Dan kini giliran geng Baizan yang mendekat kepada Xiaoyan Baizan langsung menyuruh pengikutnya untuk menyerbu Sun Er Sedangkan ia ingin berdual dengan Xiaoyan Lihat sang kekasih dikeroyok tiga orang Membuat Xiaoyan sedikit khawatir Akan tetapi ia saat ini lagi terfokus ke Baizan Yang aktif menyerangnya dengan tombak di tangannya Dan dengan sengit mereka pun beradu senjata Tampak Baizan sedikit kewalahan dengan serangan pedang jumbo Xiaoyan Walaupun Xiaoyan sesekali memperhatikan Sun Er Dan mengkhawatirkannya Hingga akhirnya Baizan pun ingin segera menunjukkan kemampuannya Karena ia ingin segera mengalahkan Xiaoyan Dia langsung memutar tombaknya seperti helikopter Seketika muncul energi puting beliung Tampak para tetua pun kaget Karena Baizan sudah menggunakan teknik besar seperti ini Dan Xiaoyan pun juga langsung bersiap menghadapi Baizan Dengan merilis api surgawi di pedang jumbo nya Dan Baizan melepaskan kekuatannya Yaitu guncangan ledakan busur petir Yang seketika meledak dan mengalirkan ledakan enam arah di arena Yang salah satunya jelas menuju ke Xiaoyan Xiaoyan pun langsung menangkisnya dengan pedang andalannya Dan Samar-samar terlihat Xiaoyan masih tegak berlutut dengan pedang baloknya Dengan aura api surgawi hijau toskanya Tetua pun takjub melihat Xiaoyan ternyata menguasai api surgawi Sehingga kepala divisi obat pun menginginkan untuk merekrut Xiaoyan Dan terlihat Xiaoyan kembali berdiri dengan tenang tanpa luka sedikit pun guys Dan ia mengatakan kalau sekarang gilirannya Seketika ia melepas balok berat dari tangannya Dan memasang kuda-kuda untuk memukul Baizan Dan dengan sangat cepat dan lincah Xiaoyan memukul Baizan Tampak Baizan tak mampu melihat gerakan Xiaoyan yang sangat cepat Dan hanya bisa pasrah dipukuli oleh Xiaoyan dari segala arah Guru Ruolin pun kagum dengan Xiaoyan Dan tetua pun juga takjub Dan mereka dapat menilai kecepatan Xiaoyan emang luar biasa Apalagi setelah balok beratnya ia lepas Xiaoyan yang selalu membawa balok berat tersebut Tampaknya memang digunakan untuk melatih tubuhnya Akan tetapi tiba-tiba Dan tetua pun menyadari Kalau sekarang ini Xiaoyan akan menerobos untuk naik level Tak disangka waktunya tidak tepat begini guys Dan jika Xiaoyan terganggu dalam menerobos Maka bisa sampai kehilangan nyawanya Dan cerita pun bersambung Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya